Halo sahabat Salam jumpa lagi Semoga sehat-sehat selalu Nah ini saya sedang dalam perjalanan Oh ya Bugor hari ini Pertama kali menerapkan Ganjil genap di Weekend ya Hari ini Kendaraan yang berjalan di wilayah kota Bugor Adalah hanya yang Bernomor genap dan kebetulan Kendaraan saya bernomor genap Dalam rangka Penanganan Covid-19 Ya ini saya sudah berada di Rumahnya Kak Durrahman ya atau sering dipanggil Dengan Kak Gustur Saya akan coba Menemui beliau Untuk Pertanyaan-tanya terkait dengan Bagaimana beliau bisa Keterna burung di selat-selat Bukannya ya Wah lagi ada Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Aduh ada Kak Komar ini Lagi ada acara nih kak? Mengenai penangkaran Buat adik-adik siapa tahu mungkin ada Apa namanya Bisa kita Jadi bekal Adik-adik di dalam Mencoba Menangkarkan Berbagai macam jenis Burung dan unggas ya Mungkin ini edukasi kita Ini adik-adik coba Datang ke sini Coba kita Melihat Supaya ada kecintaan Jangan sampai kita Hanya Membiarkan orang menangkap burung Tapi bagaimana membudayakan Bahkan mengembang biakan Nah ini pramuka itu Terdepan Salam pramuka Salam Salam rimba Salam Saya kawan di Kota Pokor Saya Rima Rima Oke saya kira mungkin nanti kita langsung Melihat aja Bagaimana Jenis-jenis yang bisa kita tangkarkan Dan kebetulan disini Sengaja Saya selaku Pembina Sakawana Baki Kota Bogor Ini tidak hanya satu jenis Kalau orang Kalau beternak itu kan Cuma satu spesies aja Kalau beternak bet doang Merpati-merpati Karena ini untuk edukasi Saya disini mungkin Ada sekitar 8 jenisnya Yang kita tangkarkan ini Serai yang diperihara Ya Ini namanya Yang diperihara Dan ada juga bonus Bonusnya itu ada ayam seramah Yang tadinya digabung Ya Mungkin bisa kita Lihat aja Ini indiana ringnek Ada sepasang Ya paru bengkok Kalau ini juga Kayaknya sudah mulai Ini nih Mulai masuk Sering masuk kandang Udah keper-keper terus Biasanya kalau Betinanya itu Nah Ini bonus Anakan seramah Ayo deh Nah ini kak Ini adik-adik sekalian Coba kita lihat Ini namanya Burung poksai Poksai Hongkong Ini Ya dari Hongkong Ini sepasat Ini sistem koloni Ini di koloni Sengaja Ini Di Apa namanya Digabung Kalau ada yang berani Masuk silahkan Silahkan mengecek Ada yang beranak Enggak gitu Coba bisa dicek situ Berani enggak Ini mungkin ada Sekitar 8 pasang Produknya Satu Dua Iya Coba kalau kita Dicek disini Biasanya Biasanya ada aja Yang Ini masih Belum Ini juga belum Yang sering bunyi Itu dimana ya Ini contoh inkubatornya Ini 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 ada Anakan yang Tempat kerawatannya Ini sekitar Dua bulan Kalau yang ini Ini semua jinak Ini Enggak akan terbang Ya Ini kan lain lagi Jenis Ini palak Ini Jenis palak Dinak Ini sebenarnya Sudah ada 8 Cuma sudah Dipeli orang Tinggal Satu Ya Ada apa ini Sebanyak Yang tau siapa ini Ini red Sumatra Ini Tuh Banyak Nah Ini Ada beberapa Spesies lagi Tadi disana kan ada Indian ringneck Ada palak Ada Poksai Ada Lakbat Disini ada Murei Ini Murei Batu Medan Kalau Murei Bisa Poligami Ini Namanya Red Siskin Ini Red Siskin Ada Sepasang Kemudian Ini Ada Yoxer Ini Lagi Bertelur Telur Ganggu Ganggu dikit Gak 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 Berdiri Lihat ada telurnya Tuh Ini lagi Bertelur Yoxer Kemudian Kemudian Ini Emprit Emprit Ini Ada Emprit Jepang Emprit Jepang Nah Ini Ada Yang Sudah Beranak Kayaknya Ini Kalau Tidak Salah Ini Anaknya Emprit Kau Gak Kayak Gandum Atau Juwaut Gak Ada Milet Ada Jagung Paket Telur Dan Semacamnya Paceat Lima Sempurna Ini Beberapa Penangkaran Kalau Lakbet Seperti ini Bisa Ini 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 Ada Anaknya Kalau Enggak Salah Keluar Keluar Terus Nah Nah Coba Ada Bisa Kelihatan Ada 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 Ini Sistem Koloni Ini Makanannya Ada Beberapa Ini Kandangnya Kan ada Beberapa Yang Sudah Oh Kan pada Dari Sarang Ini Lagi Nelor Ini Nelor Nya Itu Lebih Banyak Lagi Mungkin Ada 20 Lebih Ini Sengaja Di Ini Jantannya Jantannya Karena Posisi Biar Kalau Ini Palak Semua Yang Lagi Ngeram Ada Dua Pasang Datang Kami Kami Memberikan Semacam Edukasi Tentang Penangkaran Kalau Mau Lebih Memperdalam Lagi Bisa Langsung Ini Hanya Sekilas Tentang Bagaimana Kita Bisa Mengembang Biakan Dengan Mudah Dan Memang Sangat 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 Mudah Sebenarnya Yang penting Dengan Penuh Cinta Namanya Makhluk Hidup Kan Gak Bisa Apa Namanya Tanpa Ini Mungkin Itu Yang Edukasi Kita Hari Ini Jadi Intinya Mungkin Pengenalan Dulu Bahwa Disini Menangkarkan Tidak Hanya Satu Spesies Satu Jenis Tapi Berbagai Macam Jenis Salah Satunya Misalkan Ada Poksai Ada Juga Indiana Ring Ada Emplit Jepang Yang Sekarang Lagi Ngetrend Ada Siskin Ada Palak Kemudian Kenari YS Dan Kenari Lokal Mungkin Itu Yang Bisa Kita Ini Ada Lain Terima Ya Kalau Perawatan Kebetulan Burung Itu Kan Bersahabat Dengan Kita Jadi Waktunya Walaupun Singkat Tapi Bisa Terawat Paling pulang Kantor Malam Kita Siapin Makanannya Pagi-pagi Udah Tengok Kalau Sabtu Minggu Baru Kali Ini Bagian Bersih Bersih Simple Dan Bisa Menghasilkan Nah Dulu Lakbet Kaka Pernah Jual Satu Pasang Bisa Sampai 3 Juta Lumayan Tambahan Walaupun Sekarang Mungkin Hanya Berapa Tapi Palak Masih Ada Juga Nilainya Apalagi Mure Mungkin Kaka Maru Bisa Jutaan Kalau Disini Mungkin Sebenarnya Ini yang Mahal Ini Kalau Sekarang Indenaring Nek Kalau Itu Udah 5 Juta Satu Ekor Anakan Kalau Ada Anaknya Tapi Ini Baru Mau Proses Kalau Mure Kan Standar Standar Dalam Artian Itu Agak Relatif Kalau Bebitnya Bagus Ya Bisa Puluhan Juta Bahkan Ratusan Juta Tapi Kalau Yang Belum Dikenal Orang Standar Pasarannya Mungkin Sekitar 2 Juta Sampai 5 Juta Lumayan Ini Meprit Bisa Laku 300 Ribu Ini Kan Kecil Meprit Aja Hanya Warnanya Menarik Dan Lajinas Ya Sekira Mungkin Begitu Jadi Biasanya Kalau Banyakan Orang Itu Kan Mau Biar Buru Makan Tempat Atau Apa Tapi Ternyata Kalau Bisa Memanfaatkan Spesies Yang Sebenarnya Spesies Sepit 3 Ya Jadi Kita Lihat Ininya Tergantung Jenisnya Kebetulan Meprit Juga Ternyata Bisa Dengan Yang Lahan Sempit Bahkan Ini Bisa Dikoroni Lagi Lebih Daripada 12 Pasang Cuman Kan Kasian Ini Dalam Untuk Edukasi Pembelajaran Jadi Coba Kita Sepasang Sepasang Yang Penting Sudah Tahu Jantan Betinanya Kalau Yang Jantan Itu Biasanya Banyak Bunyi Banyak Gaya Kalau Cewek Itu Yang Betinanya Biasanya Agak Diem Tidak Banyak Banyak Malu Nah Kayak Saya Banyak Spot Yang Kosong Kosong Daripada Kosong Kita Maksimalkan Aja Ternyata Bermaksimal Begitupun Di atas Walaupun Lahannya Sempit Itu Bisa Berapa Jenis Dan Berapa Pasang Jadi Tidak Perlu Lahan Lahan Yang Luas Tapi Mungkin Bisa Menghasilkan Yang Dimaksimalkan Bisa Lebih Ini Dan Tidak Bau Kalau Burung Itu Coba Bau Enggak Dari Tadi Masuk Kandang Kosong Enggak Enggak Kemudian Kita Juga Tadi Lihat Semut Enggak Ada Semut Enggak Ada Kita Udah Sterilkan Itu Kuncinya Jadi Steril Dari Hama Penyakit Itu Wajib Di dalam Penangkaran Hobi Senang Cinta Baru Kita Ini Jangan Jadi Tujuan Duit Dulu Sudah Susah Kalau Tujuannya Duit Biasanya Orang Kecewa Begitu Enggak Berhasil Kecewa Kalau Kita Hobi Kita Merawat Waktinya Jago Senang Memprit Inilah Dengan Penuh Kasih Sayang Kalau Ini Sudah Jenak Semua Karena Hasil Rawatan Ada Teknis Nanti Tersendiri Waktunya Mungkin Tidak Cukup Bagaimana Membuat Pakannya Bagaimana Bagaimana Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton